Mungkin kamu udah gak asing sama kata CAPTCHA. Ternyata CAPTCHA jadi salah satu sistem keamanan cyber yang penting banget untuk kita pahami loh sob. Apa itu CAPTCHA? CAPTCHA adalah alat standar verifikasi yang dirancang untuk bisa membedakan antara akses yang dilakukan oleh manusia atau bot. CAPTCHA ini sebagai pemeriksaan keamanan untuk mengenungi dan cegah dari tindakan spam maupun pertas yang gunakan form berbahaya untuk curi data pribadi kamu. Biasanya CAPTCHA ada yang bentuknya teks, potongan gambar, konsep 3D, checkbox, jQuery, slider, dan lainnya. Apa aja sih manfaat dari CAPTCHA? Yang pertama, bisa mencegah aktivitas spam yang dilakukan oleh bot. Yang kedua, melindungi akun dari serangan brute force dan peretasan karena dibutuhkannya interaksi manusia yang bisa hambat peretas menebak password dan akses ilegal. Yang ketiga, menjadi lapisan pelindung tambahan akun dari serangan DDoS yang libatkan bot dengan akses permintaan palsu. Yang keempat, sebagai proses verifikasi kalau yang mendaftar memang dilakukan oleh manusia. Yang kelima, bisa menghambat upaya serangan skimming dan scrapping data dari web. Tapi, apa CAPTCHA bisa ditipu hacker? Hmm, jawabannya ya. Seiring kemajuan teknologi robot terus berkembang dengan berbagai teknik baru, hal ini tentunya bisa mengenali karakter dan objek bahkan bisa meniru perilaku manusia. Karena semua program komputer punya kekurangan dan keterbatasannya masing-masing. Jadi, pentingnya buat kita lebih sadar dan tingkatin waspada akan segala bentuk kejahatan cyber. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu. See you next video. Bye! Belajar Cyber Security, Henry Cyber Authority Sub indo by broth3rmax